Kan Bunganis ini intelektual, politisi yang sudah tingkat nasional, dia tidak sembarangan. Seharusnya dia bisa membaca bagaimana partai politik akan mendukung dia atau tidak akan mendukung dia. Harusnya bisa dibaca, oleh karena itu ada ruang khusus untuk pilkada. Kenapa tidak dia bergerak untuk calon independen kemarin? Kan bisa dia baca, wah kalau partai ini pendekatannya begini dan lain-lain sebagainya, di belakang panggung kan ada itu semua. Dia harus mampu menganalisis itu sebagai pemimpin, sebagai toko nasional. Masa dia tidak bisa menganalisis itu? Harusnya dia membaca situasi itu, mencari peluang supaya calon independen. Bahkan saya berpendapat bahwa calon independen ini justru ini adalah suatu hal di mana antitesis daripada partai politik. Karena ini adalah kehendak dari rakyat. Bahkan di presiden, kita buka katakanlah keran itu dari calon independen. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan bagi teman-teman yang tidak dicalonkan oleh partai, lalu mereka merenggut, katakanlah tidak setuju dan lain-lain gitu ya. Bahkan pendukungnya membuat suatu gerakan. Dan saya berpendapat, dari sudut pendidikan politik, karena politik itu yang utama adalah pendidikan loh bang, bukan adalah bagaimana kita berkuasa, tidak. Nah, kalau dilakukan gerakan, coplos semua, itu tidak mendidik. Saya siap berdebat dengan siapapun. Lebih baik mengatakan bahwa hak saudara memilih dan tidak memilih. Itu memang demokrasi. Tapi kalau datang ke situ, waktunya habis, tenaganya habis, ongkosnya habis, lalu dicoplos itu kertas suara semua, penuh. Kan pemborosan dan tidak pendidikan politik. Demikian. Boom.